Dan saya memang happy banget didatengin Koheri IP hari ini bisa dapet banyak pengalaman dari beliau bisa tanya segala macem Karena beliau juga jarang sih di wawancara makanya ini kesempatan emas bagi saya untuk tanya macem-macem Koheri tadi udah ngomongin soal tekniknya Indonesia oke keadaan lapangan yang memang harus diwaspadai Dan mungkin sistem Pranipo ini penting banget ya Pak Yudanda Putra ya cepet banget mainnya Mau ngomongin sekarang anak buah Koheri Fajar Rian Kita ingat prestasinya 2018 Asian Games tuh udah keliatan tuh Ko Tapi kemudian naik turun stuck sampai Swiss Open Media menulis kata Koheri kalau prestasi tidak bisa lebih baik Lebih baik jangan meneruskan permainan Ini beneran dikasih shock terapi atau apa sih Ko sebenernya Ko? Kalau nggak saya ngomongin itu waktu All England ya Setelah All England Fajar Rian tuh kalah sama Leo Daniel Betul Memang sampai sekarang pun Fajar Rian ketemu Daniel Oleh England Singapura Tiga kali nggak pernah menang ya Tiga kali apa empat kali saya lupa Tidak pernah menang jadi pra blok Jadi sebenernya kalau dari segi teknik segi apa semua Harusnya udah waktunya Fajar Rian Betul Udah ganti Cuma memang balik lagi ke kalau menurut saya karakter pemain itu ya Karakter pemain itu menentukan banget Jadi karakter pemain itu menentukan dia bisa cepat atau bisa lambat Apa grafik prestasinya dia gitu Karakternya gimana maksudnya Pak? Pas lagi saat bertanding itu mesti keras mesti apa ya Kuat Bukan hanya kuat sih Kalau saya bilang harus benar-benar tega gitu Sama temen tuh mesti yaudah Kadang-kadang kita suka ketemu temen sini ada rasa sungka atau nggak enak Mungkin ada itu yang dipikirannya Fajar Rian Oke Jadi kalau dari karakter eh kalau dari segi teknik pemain semuanya mereka udah levelnya pemain dunia Benar kok kualitasnya tuh nggak kelihatan Kan tetapi ada satu faktor yang kadang-kadang ya suka apa sih Udah dibilang lengah atau kurang tega banget gitu sama temen sendiri Nah ketika kalah itu udah beberapa kali saya juga komen nih Karena waktu di Oleng Len itu pemain-pemain mudanya menyusul semua udah di atas semua Benar lagi nyusul kan gitu ya Pak? Ya on fire naik di atas dia kesalip kan waktu itu udah kesalip Di wawancara sama wartawan mana saya lupa lah Saya bilang kalau begini terus bisa lewat nih kesalip Memang udah kesalip sih udah kelewat Harusnya dia yang di atas gitu Nah mungkin dengan omongan saya itu mereka sadar kali Bangun gitu ya kok Sadar Nah itu yang buat mereka tersentak Kenapa saya bisa ngomong ini Karena setelah beberapa kali pertandingan setelah itu dia udah ngomong Saya juga di siapa ya Fajar ya Fajar Koheri ngomongnya keras banget kayak gitu Saya syok juga tuh kok Saya juga gemeter juga maksudnya Jadi apa sih Jadi Jadi cambuk buat saya Jadi saya juga tak digduk gitu Jadi main gak kurang Sebenernya kurang gitu Tenang Setelah koheri ngomongin Tapi Ada rasa apa ya Kepecut gitu Aduh Iya iya gini terus Nah kebetulan setelah oleng len itu Mereka main di Swiss Betul Main di Swiss mereka juara Itulah titik Kalau menurut saya sudut pandang saya titik balik mereka tuh disitu Bener Setelah Swiss terus aja juara Saya nyambung ke Korea Final Terus abis itu Mana lagi ya Ya final Abis itu saya dibalik-balik lagi Nah dari situ udah mulai konsisten Wah iya kok Itu yang saya lihat seorang Fajar sama Lian Betul Dari Swiss setelah terkena ancaman Mereka malah bisa berbalik Mainnya tuh langsung konsisten Bukan cuma juara loh kok Langsung konsisten Tapi gini pertanyaan netizen adalah Apa karena service Rian ya Yang memang kualitasnya mungkin kurang bagus gitu loh Jadi itu yang bikin juga akhirnya kalah nih berdua kok Ya ada salah satu faktor aja sih Ada beberapa faktor yang lain Sebenernya Kalau dibilang Rian Apa namanya Servisnya sering error Ya memang betul Akan tetapi Kan ada yang bilang kok nggak dilatih Tiap hari tuh latihan service Sebenernya Nah semua itu Adanya di pikiran Oke Gitu Kalau ada di pikiran Aduh nanti Nyangkut apa Kalau dia ngerasa ragu-ragu bisa kambuh Kalau dia pede Dia yakin Nggak ada Dan terbukti Beberapakan turnamen kan Bisa aja nggak error Bener Tertama setelah Swiss Nah Berarti masalahnya bukan latihannya Bukan Tapi mindsetnya 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 Sekarang jarang loh kok Jarang error maksudnya Ada Ada tapi jarang Karena mungkin karena dari mindset satu Jadi udah Percaya dirinya keluar Naik ya kok Naik 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 Sekarang malah boleh dibilang nih Salah satu pasangan yang Menjanjikan ya kok Karena usianya Konsisten Iya konsisten Paling konsisten Oke Jadi memang kadang-kadang perlu tuh ya kok Shock terapi ya kok Ya Kalau bahasa gaulnya Jangan di zona aman lah Wah Itu keren banget Harus ada pecutannya Jangan Kalau kita zona aman Santai Santai itu terlena Tuh Nah itu dia Ada pecutannya Makanya tuh komentar koher itu Kalau anak buah suka Cet gitu ya kok Supaya jangan di zona aman Maksudnya gitu kok ya Kadang-kadang saya ngomong gitu kan Mereka bisa Sakitnya kesini katanya Ke hati Ya tapi sebenernya kan Tujuan saya kan buat mecut gitu Bagaimana sih caranya kan Setiap Kalau menurut saya Setiap pemain Kita ngasih taunya Kasih masuk kan ga sama Ada yang harus halus Ada yang harus kita kasarin sedikit Tinggal tergantung karakternya Kita lihat gitu Cara ngetreatnya gimana ya kok Iya ngetreatnya Ga bisa semua pekurata Ga bisa Tapi dengan pajarian Coach naga api Statementnya luar biasa Tapi apapun itu Jangan berada di zona nyaman ya kok Iya Itu yang bahaya ya Bahaya Karena memang mereka ini diharapkan banget loh Iya Dari 2018 Iya Ibaratnya kan kayak gitu ya kok Secara teknik oke Secara permainan oke Tapi ya begitu Masih naik pun Tapi sekarang konsisten Oke sekarang ngomongin The Millions kok Iya Ini hot topic The Millions tuh sebenernya kok Dalam posisi itu cedera ya si Gideonnya ya Awalnya loh kok Iya Memang ada sedikit gitu ya kok Sebenernya mulai dari Indonesia Open di Bali Oke Itu Gideon sebenernya udah sakit Udah sakit perutnya Otot perutnya tuh udah sobek Kalau di amatin lagi di video Ada beberapa kali racketnya tuh mukulin perut Dia nahan sakit itu Sebenernya udah sakit Cuman kita pikir tuh Hanya sekedar kayak ketarik gitu ya Bukan yang gimana ya kok Konsultasi sama dokter dikasih obat buat ngilangin rasa sakitnya gitu Ternyata Enggak 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 hilang sesatus Tapi Memang inilah kelebihannya ya Walaupun dengan keadaan Kondisi sakit pun Gideon itu enggak pernah mau nyerah Mau paksa Mau nyoba dulu Bahasanya nyoba dulu Kalau menang ya terus Kalau kalah ya sudah Coba Ya itu luar biasa buat saya Inilah contoh Seorang pemain yang Apa ya Fighter gitu Kalau dengan kondisi keadaan yang sakit gak sempurna pun Dia masih maksimal gitu Nah itu awalnya Terus Ternyata setelah di Periksa Periksa Di Ronsen Di MRI itu ada sobek Ototnya sobek Terus ada pendarahan juga Di dalam perutnya Itu ada Sebegitunya masih mau main ya kok Iya Terus setelah itu Berikutnya Ya itu kakinya Kakinya sebenernya sudah sakit juga Cuman dia Ngerasain Waktu dilatihkan juga ada Cuman dia paksa terus Dia pikir gak apa Ternyata setelah dipereksa Di MRI Itu ada tumbuh tulang Yang bikin kaki sakit Ditumit kanannya Kalau dia gerak-gerak Iya gerak-gerak Karena kan main itu Agan rusuk ke itu Jadi itulah Awal mula cenderanya Gideon disitu Terus operasi 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 Butuh waktu yang lama Ada beberapa bulan Cuman Setelah Selesai operasi Latihan Coba Nah waktu itulah Indonesia Open Uji cobanya Test case Itu Sebenernya cuman Mau coba aja gitu Seberapa jauh sih Istilahnya Kalau siap-siap main Banget sih belum ya Iya gak siap Cuman mau nyoba Seberapa jauh Cuman kan Karena namanya Minion Ekspetasi Masyarakat Masyarakat Netizen itu Ya kalau Minion main harus Juara Kalau kalah gak bisa Jadi Terlalu tinggi Mereka Gak mau tahu Kondisi Pemain itu Seperti apa Gitu Dan ketika Saat itu berlangsung Berarti Mau gak mau Ini Kevin yang harus Cover Banyak meng-cover ya kok Cover Cover Iya iya Dan kemudian kok Setelah itu Media nih Sempat Setelah permainan itu lah ya Kok Harry berkomentar Media kemudian menanggapi Jadi rame kok Iya Sebenernya apa yang terjadi kok Sebenernya sih Saya cuman ngomong Waktu itu Setelah Selesai main Kan waktu itu memang Ehm Kalau Dari Kita ngobrol itu Kondisi Kevin juga Sebenernya gak sempurna banget Capek Karena dia cover Biasanya kan Di cover Ini sekarang Kevin yang cover Satu Kedua Memang kondisinya juga lagi capek juga Gitu Dia mainnya gak bisa maksimal Ya gak bisa keluar Udah pasti capek lah Udah capek dia ngomong Dan kalah Terus banyak di omongin Dan Bla 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 Ya Ada satu wartawan ngomong Nanya sama saya Itu coach gimana kok Pemain kok mainnya bla 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 gitu Terus saya bilang gitu Harusnya sih Enggak Enggak boleh seperti itu Ehm Kevin harus Namanya pemain tanking satu dunia Bisa Memberikan penampilan terbaik lah Walaupun memang kondisinya Yang gak gak maksimal Ya Dia harusnya bisa mengatasi lah Dengan tidak Ehm Ehm Apa bermain dengan Apa ya Bahasanya sederhana gitu Apa adanya gitu Jadi pemain Ehm Bisa Memberikan contoh Akan tetapi kan Yang tadi saya bilang Netizen terlalu Spektasinya Terlalu tinggi Kalau main main tuh Harusnya juara gitu Tetapi kan mereka gak ngerti kondisinya Main itu sendiri Iya Setelah itu saya ngomong Di blow up Kevin baca Kevinnya kesinggung Gitu Oke kok sebentar Kevinnya kesinggung Pemirsa Kita lanjutkan Kamu ikuti dulu Kesan-kesan Sub indo by broth3rmax